...adalah indikasi atau juga kan terjadinya obstraksi-obstasis. Komnas Hak Asasi Manusia disebut akan mencari unsur pelanggaran dalam kasus tewasnya Brigadier C mulai selasa 16 Agustus 2022. Komisioner Komnas HAM M. Goyrul Anam mengatakan tim Komnas HAM juga akan mulai menyusun konstruksi peristiwa. Hal itu disampaikan Goyrul Anam seusai pemeriksaan Baradae di Baris Grimpolri. Dikutip dari Tribunews.com, pihak Anam akan mencari pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut. Anam menyebut tim Komnas HAM sedang melakukan konsolidasi terkait semua bahan keterangan dan bukti yang telah didapatkan Komnas HAM. Anam berujar tim Komnas HAM pun akan mulai menyusun kerangka alur dari temuan-temuan Komnas HAM. Komnas HAM akan memeriksa terkait letak pelanggaran yang dilakukan. Selain itu argumen dan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya Komnas HAM akan bertemu dengan tim khusus atau tim sus. Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini terkait upaya menghalangi proses hukum atau obstruction of justice. Pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tewasnya Brigadir C semakin kuat. Banyak hal yang ini semakin membuat terangnya beristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang. Begitu pula dengan yang tadi diperangkan oleh Pak Wika, semua hal kita uji tadi termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak awal. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu. Terus kita cek di TKP, termasuk juga kita nanya ke dokes, ke inafis, ke lapor. Jadi karena sikap tim ini juga menyertai kami dan langsung memberikan kejelasan. Masalah satu ketemuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang. Mungkin itu? Oh iya. Yang beradae. Jadi yang beradae seperti tadi juga sama. Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya mulai dari kisah magelan, kisah sangguling, sampai kisah reti kakek. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat. Foto-foto yang juga sudah kami dapat. Apa namanya, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!